Bagi Anda yang berasal dari Jawa Barat, tentu sudah tidak asing dengan camilan tradisional khas Sunda berbahan gula merah seperti Misro, Awug, dan Ali Agrem. Jajanan tradisional ini mudah ditemukan. Selain mudah dibuat, ternyata kuliner ini memiliki sejarah dan filosofi yang tak banyak masyarakat ketahui. Salah satu kuliner tradisional khas Sunda yang masih eksis hingga kini adalah Misro. Kudapan yang satu ini mirip Comro, bedanya terletak pada isiannya. Comro berisi oncom, sedangkan Misro berisi gula merah sehingga Misro memiliki rasa manis. Tak heran kalau Misro ini merupakan kepanjangan amis di jeruk yang berarti manis di dalam. Adonan untuk membuat Misro sama seperti Comro, yakni parutan singkong yang dicampur aneka bumbu rempah, sementara jeruannya adalah gula merah. Pengolahan gula merah juga sederhana. Cukup dipotong kecil-kecil saja, lalu dibalut dengan adonan singkong, dan selanjutnya digoreng. Kalau sudah berwarna kecoklatan, Misro siap disantap. Oh iya, meski terbilang sederhana, tidak semua singkong bisa diolah menjadi Misro. Singkongnya sama aja biasa, cuma yang agak tua-tua kalau bagusnya kuat digoreng. Kalau misalkan yang muda, nantinya jelek, garengnya. Makanan tradisional Sunda berbahan gula merah lainnya adalah awuk. Di Bandung, camilan ini mudah ditemukan. Salah satu awuk yang sangat terkenal karena kelembutan dan rasa manisnya ada di jalan Ahmad Yani, Cicadas ini. Awuk ini sudah ada sejak 1980. Bahan utama kue ini adalah beras, kelapa, dan gula merah. Dalam proses pembuatan kue awuk, bahan dasar tepung beras ini dicampur dengan kelapa parut, gula merah, dan ditambahkan air secukupnya. Semua bahan tersebut kemudian dikukus. Biasanya kita dari bahan. Kalau sananya kita bisa pilih bahan yang berkualitas, contohnya dari beras, sama gula aren. Memang gula aren sekarang macam-macam. Selama kita masih bisa cari yang nomor satu, ya insya Allah awuk bisa enak dirasakan. Selain misro dan awuk, camilan tradisional khas Sunda berbahan gula merah lainnya, yaitu ali agrem, atau yang lebih populer kue cincin. Dinambahkan kue cincin karena memang bentuknya menyerupai cincin dengan lubang di tengah, sehingga panganan tradisional ini sekilas menyerupai donat. Salah satu produsen kue ali agrem yang cukup legendaris ada di Jalan Samoja Dalam. Dalam sehari bisa memproduksi seribu hingga seribu lima ratus butir. Kudapan unik berwarna coklat cerah dengan balutan gula merah ini memiliki cita rasa manis, gurih, dan terasa legit lidah. Kue ali agrem menggunakan campuran gula merah dengan tepung beras. Gula merah yang sudah dididihkan, lalu dicampur dengan tepung beras hingga membentuk adonan. Adonan ini menjadi kunci, enak tidaknya kue ali agrem. Jadi begitu adonan selesai, enggak bisa langsung siap produksi sebenarnya. Kenapa enggak bisa? Soalnya kurang bagus hasilnya. Kurang bagus, jadi harus melewati tap fermentasi dulu, kan? Kurang lembang. Kurang hari tap fermentasinya? Minimal satu hari cukup. Minimal satu hari, tapi lebih lama lebih bagus. Camilan-camilan yang sudah ada sejak zaman dulu ini sudah memiliki banyak penggemarnya. Mulai dari anak muda hingga yang sudah berlanjut usia. Rasanya itu enak ya, kalau lagi dimakan langsung pecah gitu ya. Seperti itu kalau mulai misalnya gorengnya. Apalagi anget-anget, udah enak banget gitu. Awuk itu mengenyangkan gitu ya, kurih dan manis. Menurut ahli wisata gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, ketiga kuliner khasunda berbahan gula merah ini sudah ada sekitar 200 tahun silang. Selain mudah dibuat, makanan ini juga sebagai penambah energi bagi masyarakat. Karena itu, Nisro dan Awuk merupakan kudapan sehari-hari. Sedangkan Kue Ali Agrem, makanan ini awalnya hanya ditemukan saat perayaan hari besar tertentu. Seperti hari Rai Idul Fitri dan pernikahan adat Sunda yang memiliki filosofi supaya mendapat kelanggengan dalam rumah tangga. Rian ini kan sudah eksis dari tahun akhir abad 14 ya. Dari Kerajaan Galuh sudah ada, Kesultanan Cirebon sudah ada gitu. Bahkan yang namanya gula Rian ini kan sebagai alat diplomasi dan juga sebagai bahan bayar pajak pada Kerajaan Galuh. Jadi memang eksistensi dari makanan-makanan ini tumbuh karena memang ini bagian dari kehidupan di masyarakat Jawa Barat. Dewi menambahkan seiring berjalannya waktu, makanan tradisional ini terus mengalami inovasi, disesuaikan dengan kondisi pasar. Tak hanya untuk konsumsi pribadi, makanan tradisional ini sering dijumpai pada acara rapat, seminar, maupun syukuran sebagai kudapan. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat